Artiem, ayo lebih tinggi lagi. Lebih tinggi kemana? Lebih rendah. Ayolah. Ayo, cepat hilangkan lemakmu. Aku mau kalian memakai rok, bukannya jeans. Musim panas sudah datang. Kalian pasti mau cantik, kan? Kau tahu tidak, Tuhan? Kami sudah sangat cantik. Apa kalian pernah melihat pemandu sorak? Mereka jalan dengan rok pendek kalau kalian... Ayolah, semangat. Turunkan lemak kalian. Marusia, aku mau kau terbang di musim panas seperti kupu-kupu memakai rok pendek. Grusia, aku ingin membawamu di pelukanku. Artiem, apa yang kau tidak suka? Aku menggedongmu. Apa bedanya pria membawa gadis di pelukanya atau gadis yang membawa pria? Singkatnya, aku tidak tahu tentangmu, tapi aku mau terlihat cantik. Aku akan belajar. Oh, Susya datang. Jadi rendahkan tongkatnya. Lebih rendah lagi. Aku siap untuk squat. Coba lihat ini pelajari Susya lebih ringan. Aku ringan. Tujuh, delapan. Iya, Patrick. Hanya kau. Sembilan. Coba lihat Susa. Dia selalu yang pertama. Iya, ayo tunjukkan cara kita squat. Ayo tunjukkan. Hei, Susa. Minggir dari tongkat itu. Iya, kami akan squat. Baiklah, semuanya. Ayo. Karena sebentar lagi akan ada latihan baru. Eh, kok ini Susa. Marusia, ayo. Kenapa aku yang pertama? Ayolah, kawan. Ayo, cepat. Jadi semuanya tongkatnya lebih rendah lagi. Rendah sampai mana? Ayolah, seperti ini. Satu. Ayo, Marusia jongkok. Dua. Marusia jongkok. Marusia, sudah-sudah. Ayo, cepat. Marusia, ayo. Kau jongkok terus dari tadi. Hei, jangan berebutan seperti itu. Karena aku mau lakukan latihan lain lagi. Marusia enam. Marusia satu. Marusia, sudah. Ayo ganti ya. Marusia, aku ingin terbang seperti kukupu. Iya, terbang. Ayo lagi. Sekarang, ayo bangun. Delapan, Marusia. Marusia, ayolah. Tunjukkan kau bisa. Artem, apa kau ingin pegang tongkatnya? Sudah begitu saja. Berhenti semuanya. Kelatihan selanjutnya, ayo. Mengayu sepeda. Itu gampang. Tidak ada yang bisa menangkap sepedaku. Tidak ada, Marusia. Kita lihat saja. Ayo lakukan, teman-teman. Baik, bagaimana cara pinggang mengecil? Sekarang posisi pohon birch. Hei, teman-teman. Coba lihat itu. Posisi birch mereka. Mereka posisi birch. Kita buat posisi pohon ek. Pohon ek yang besar. Wah, hei. Apa itu? Ek. Ek besar. Pinggul. Patrick, kau pikir aku tidak dengar? Aku akan memberikan pukulan untukmu. Lihat saja. Susah. Tidak. Birchmu itu paling keren. Hei, Grusia. Bagaimana menurutmu? Apa kau sudah merasakan sakit? Iya, sakit. Aku sudah bisa rasakan lemahku terbakar. Ayo, para gadis. Sekarang giliran motivasi. Ya, kalahkan lagi, pemandu sorak. Sebenarnya aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan pemain basket ini. Diana, ada apa? Kenapa kau gugup? Kau bertanya kenapa aku gugup? Iya, karena ini sangat aneh. Pemain basket itu mengatur setiap langkahku. Terus kenapa? Bagaimana dia mengaturmu? Tipo cuma telpon dan tanyakan kau di mana. Itu tidak apa? Iya, benar sekali. Diana, apakah kau sudah membuatnya cemburu? Tidak, Diana. Aku tidak pernah sama sekali membuatnya cemburu. Jadi, bagaimana dia mengaturmu di setiap langkahmu? Apa kalian mau tahu? Jadi, aku akan beritahu sekarang. Dia selalu menelpon aku setiap lima menit. Melihat ponselku dan semua pesanku. Dia tahu semua pesanku dan dikirim ke siapa dia juga tahu. Itu kan keterlaluan. Dan tahu tidak dia bilang apa? Buang semua rok pendek dan juga baju ketatku. Dan juga aku harus memotong rambutku. Ini kan mengerikan, tapi aku bukan wanita tua. Aku tidak mau menurut padanya. Jadi, Diana, apa ini biasa? Dia cinta kau dan khawatir. Iya, kawan-kawan. Dia khawatir. Tapi ini sangat berlebihan. Aku belum berumur 90 tahun dan harus pakai rok dan kaos. Iya, Diana. Lihat saja. Kalau bro pasti sampai bilang itu padaku, aku bisa memutuskan dia. Singkatnya demi cinta. Kau juga bisa jalan memakai gaun dan bunga. Nastia, apakah kau serius? Iya, serius. Hei, tentu saja aku mengerti semuanya. Tapi memotong rambut di atas bahu itu sudah sangat keterlaluan. Diana, aku tidak mengerti. Apakah kau tidak suka potongan rambutku? Nastia, ini bukan masalah rambut. Nastia, gayamu adalah gayamu. Gayaku adalah gayaku. Aku punya rambut panjang wanita. Aku tidak bisa memotongnya begitu saja. Tapi, Smiley, kalian tahu dia bilang apa padaku kalau aku tidak potong rambutku dan membuang semua baju-baju ketatku. Dia mau putus denganku. Untung saja aku tidak mempunyai pacar. Itu satu keuntungan. Bicara dengan siapapun, jalan dengan siapapun, pakai apa yang kau mau, tidak ada yang mengatur gaya rambutmu, dan sebagainya. Diana, sudah putuskan saja, Smiley. Biarkan dia tidak pakai seragamnya juga, tapi pakai seragam manajer sekolah kita. Benar, kan? Iya, aku mengerti semua ini menyenangkan dan lucu. Tapi aku akan coba menahan semua kecemburuannya. Tidak ada yang bisa mengaturku. Diana, kami bisa menolongmu dan mengembalikan pemain basketmu di posisinya. Lagi pula, Diana, kau harus terus memperhatikan Smiley, atau dia akan meninggalkanmu dan mencari penggantimu. Tidak ada yang tidak tergantikan. Kalian ini bicara apa? Apa kalian sedang bercanda? Tutup mulut kalian. Kalian tidak punya pacar, jadi kalian tidak mengerti apapun tentang ini. Lihat saja si Nastia ini. Dia profesional dalam pacaran. Jangan katakan itu. Smiley, apa kau lihat, Diana? Dia biasanya tidak begitu. Bro, Fasti, jadi kau lihat? Trok apa yang mereka pakai dan juga kaos apa? Bila musim panas datang, apa mereka akan pakai celana dalam? Smiley, usia mereka 16 tahun. Apa harus memakai jubah nenek-nenek untuk jalan-jalan? Kau ini dalam tekanan, Bro, Fasti. Jadi saat Diana mulai pacaran dengan pemain futbol atau basket, mereka akan melihatmu. Iya, aku juga sudah melihat seseorang sudah menata Piana. Biar ku beritahu padamu, Bro, Fasti, kita harus mengatur setiap langkah mereka. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mengatur mereka? Kau ini masih naif, Bro, Fasti. Biar ku jelaskan semuanya padamu. Baiklah, ini penting sekali. Kau selalu jalan di koridor, dan setiap orang mau menyentuh bola pakai tangan kotor. Pokoknya, Kostya, jangan dijawab. Apa yang tidak dijawab, Dima? Pokoknya, Kostya, rambut keriting. Jangan bilang apa-apa. Aku sudah punya pirang. Singkatnya, mereka siap bertemu dengan kita. Dima, Dima, mereka setuju ya? Iya, Kostya, tapi aku tidak punya uang untuk pergi kencang dengan mereka. Apa kau punya? Lupakan saja, Dima. Aku juga tidak punya, tapi kita akan cari. Seseorang harus pinjami kita uang. Kostya, mereka itu keren. Mereka harus diajak ke restoran mahal. Aku sudah bilang umur kita 18 tahun. Kalau tidak, aku yakin mereka akan pikir kita adalah pelajar miskin. Dima, sepertinya aku punya ide. Kita bisa jual bola ini dan beli yang palsu. Pelatih tidak akan tahu itu, kan? Bagaimana kalau pelatih tahu kita beli yang palsu? Apa kau tahu apa yang akan terjadi pada kita? Kalau begitu, pacaran dengan gadis cantik tidak akan terjadi. Apa ini yang kau pilih? Aku suka keriting. Aduh, sayang sekali kau tidak jadi. Baiklah, aku coba telpon nenekku. Mungkin dia bisa bantu. Tapi, Kostya, bawa uangmu juga. Uang darimu untuk restoran, dan uangku untuk tram. Bagaimana kau bisa dapat? Halo, nenek. Apa kabar? Apa nenek menanam kentang? Tanyakan tentang kesehatannya. Mungkin dia butuh sesuatu. Pergi ke toko menanam kentang. Bagaimana kesehatan nenek? Apa nenek perlu bantuan untuk menanam kentang? Nenek, aku butuh uang, Nek. Kacau, neneknya tidak akan memberikan uang kalau begitu. Nenek, apa kakek ada? Coba berikan telponnya kepada kakek. Jadi, apakah olahraga? Tadi itu pemanasan. Sekarang latihan akan setiap hari. Dan olahraga sesungguhnya dengan beban. Patrick, badanku sakit. Susah, tidak apa-apa. Kau akan menjadi yang paling cantik. Ada sesuatu di kakiku. Mungkin karena posisi bridge tadi. Artyam, Artyam. Aku tidak bisa berdiri. Sekarang kau sudah turun berat badan, Grushya. Aku akan bawa kau. Tapi sekarang belum bisa. Apa-apa anak ini? Lihat, si rok pendek sudah datang. Mereka tidak mengerti apapun dan juga iri dengan kita. Tidak apa-apa, Susah. Kau akan tunjukkan pada mereka kau ini juga bintang sekolah ini. Iya, Patrick. Seger. Hei, cepat. Ayo hidupkan kembali, si Grushya. Iya, kasihan sekali. Dia sudah olahraga dengan keras. Kalian semua harus mengosongkan gymnasium ini. Ada gymnasium lain untuk kalian. Berhubungan dengan edukasi fisik. Apa kalian lupa? Ini tempat kami latihan. Atau kalian putuskan untuk jadi pemandu seorang? Iya, tenanglah. Kami semua akan pergi. Kau tidak bisa lihat. Kami sedang latihan di sini. Apa kalian dengar itu? Mereka sedang latihan serius. Iya. Diana, sekarang di mana pacarmu? Dia akan datang, Yana. Aku tidak tahu harus bilang apa. Kenapa aku tidak mau potong rambutku? Diana, tenanglah. Aku dan Smiley akan memecahkan masalahnya. Aku harap begitu, Yana. Satu, dua, tiga. Laila, kau dengar bagaimana dia tidak mau potong rambutnya? Jadi dia tidak suka Smiley karena dia tidak mau potong rambutnya. Tujuh. Hei, aku bisa mendengar kalian bicara tentang aku. Tutup mulut kalian. Ayo latihan. Kalian tidak tahu apa-apa soal pacaran. Halo, kau sedang latihan, Yana? Enam, tujuh, delapan. Yana, ayo cepat. Baiklah, Diana. Hai, sayang. Smiley, bisa bicara serius sebentar? Tidak, Yana. Kenapa kau mau bicara serius dengannya? Bro, Fasti, kau ini kenapa? Smiley, kau akan dapat obrolan yang serius. Iya, Yana. Bilang padanya. Aku tidak mau potong rambutku. Lihatlah, sekarang Yana menjelaskan ke Smiley bagaimana bersikap ke Diana. Dia tidak akan mungkin berhasil. Bro, Fasti, kau mau apa? Coba aku lihat ponselmu. Aku mau tahu kau kirim pesan ke siapa. Apa, Bro, Fasti? Kiriman pesanmu. Aku ingin baca semuanya. Diana, kau bisa bicara tidak dengan Bro, Fasti. Diana, aku juga kaget kenapa dia berubah. Wow, dan Bro, Fasti begitu juga. Ini pasti konspirasi. Mereka berteman. Diana, kenapa belum potong rambutmu? Smiley, aku tidak mau potong rambutku. Apa kau mau pacaran denganku? Kau jalan ke sini lalu kibaskan rambutmu seperti Nenek Yaga. Dan yang mereka lakukan adalah memandangmu. Apa? Kau bilang seperti Nenek Yaga? Sebelumnya kau bilang rambutku ini trendy, cantik, tebal, dan sekarang kau malah bilang seperti Nenek Nenek. Buang kaus dan rok ini juga ke tempat sampah. Aku tidak bisa melihatmu lagi seperti ini. Bro, Fasti, kau ini kenapa? Ini kostum pemandu sorak. Aku tidak akan membuangnya. Apa kau ingin pacaran denganku? Iya. Berarti tambahkan setengah meter lagi bahan ke rok ini. Bro, Fasti, itu tidak mungkin. Mana ponselmu? Aku mau lihat siapa yang kau telpon dan juga yang kau kirimi pesan. Di jam 2.50 siapa yang menelponmu? Smiley, kalau di jam itu, itu guru vokalku. Kalau jam 3.40? Itu guru matematika aku, Smiley. Pesan ini kau kirim ke siapa, Diana? Hei, Smiley, kau ini tidak bisa baca, ya? Di sini tertulis ibu apa yang mau kau beli dari toko. Baiklah, bagus. Mulai sekarang aku akan cek ponselmu setiap hari, Diana. Jadi kau telpon nenekmu, ibu, ayah, kakak, dan juga aku? Iya, Bro, Fasti. Aku tidak telpon siapapun lagi. Dan siapa yang kau tulis 6 bulan lalu, anak singa aku sangat baik? Bro, Fasti, 6 bulan lalu aku punya pacar lain sebelum kau. Lalu kenapa kau punya pacar 6 bulan yang lalu? Memangnya kau tidak punya pacar, Bro, Fasti. Diana, aku adalah aku. Kau adalah kau. Baiklah, kali ini aku maafkan dirimu. Ya ampun, Nastia. Aku mengerti satu hal. Atlet pria itu adalah sebuah mimpi buru. Lebih baik dengan pria biasa. Otak atlet pria ini sudah bocor. Iya, karena olahraga mereka. Atapnya jadi melayang. Bagaimana, kawan? Sudah beres. Kali ini aku punya kendali atas siapa. Wow, keren sekali. Iya, aku harap Diana bisa mengerti aku. Diana, aku tunggu kau besok dengan potongan rambut baru. Diana, sekarang bagaimana? Iya, lalu itu tadi apa? Kau janji pada aku mau memperbaiki semuanya. Apa kau tidak lihat? Tadi Bro, Fasti bersikap sama seperti Smiley. Diana, kami akan menunggumu besok dengan potongan rambut baru. Teman-teman, sekarang ayo kita lanjutkan latihannya. Baiklah, kalau kalian suka berlangganan saluran ini dan nantikan episode selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Ayo kita latihan. Sub indo by broth3rmax